Halo waship guys, kembali bersama gue di channel gue Ranudin Dan pada episode kali ini gue mau nge-share game mode lagi nih guys Itu dari game Stigman Warrior Super Dragon guys Disini menurut gue gamenya keren banget Dan gue baru ngomongin entah apa ya Gue lagi scroll-scroll aja gitu ngeliat-ngeliat di playstore Dan ternyata ada game yang keren dengan ukuran yang ringan guys Dan ukurannya sih ini saya saat ini gak nyampe 100MB Dan disini untuk karakter-karakternya gue cukup unik juga ya menurut gue Karena disini ada karakter mirip Naruto Terus ini ada mirip Kyuubi juga Yang mana ini di Naruto yang kalau di game PC atau konsol PS3 itu Di Naruto Storm 4 ya Jadi mirip banget nih sama si Kyuubi nya Terus disini juga karakternya si Naruto ada yang mirip Waktu Naruto terakhir yang custom terakhirnya lah ya Yang waktu dibuat di Naruto Storm 4 gitu guys Nah yang waktu sebelum berubah jadi si Kyuubi ini gitu Ini karakternya tapi kebanyakan kayak dari Dragon Ball Temen-temen pasti tau ya karakter-karakter Dragon Ball Jadi karena memang dari segi gameplaynya nanti Apa ya Itu skill-skillnya atau efek-efek visual grafiknya juga itu mirip banget Kayak di film atau kartunnya Dragon Ball guys Karena ini pun ada efek listrik tuh ya di karakter kita tuh Pas kita ganti-ganti karakter itu di tempat yang bawah lingkaran itu ada efek listrik Nah ini kan jadi ada Asasuke juga ya Ada Kakashi ya sama Sakura tadi gue bilang Apa gue udah klik ya maksudnya Jadi ini apa ya Karakternya gokil juga sih ya Jadi gak cuma dari Dragon Ball doang Meskipun kita nanti pas gameplaynya itu mirip kayak Dragon Ball Bukan kayak Naruto gitu ya Atau di dunianya Naruto gitu ya Meskipun kita pakai karakternya dari dunia Naruto gitu guys Disini contoh gue akan pakai si Nih Sasuke Akatsuki Tapi disini tulisannya Suke Akatsuki ya Oh namanya diganti dong Suke Ini kalau ini Ruto Ruto Sage Ruto Kyubi Ruto 6 patch Beda ini ya Namanya agak sedikit diubah ya ternyata Oke disini gue akan coba pakai yang ini Si Suke Akatsuki Tapi ntar Jadi disini kita klik start dulu guys Disini kalau untuk menu settingan gak banyak sih ya Settingan aja cuma kayak gini doang Jadi gak banyak yang perlu disetting atau diubah-ubah Kita cukup pilih hero saat di start kayak gini nih Dan disini ada mili 4 mode gitu ya Kayak story, versus, dan turnamen Yang satunya lagi training ya Jika temen-temen masih butuh training Kalau gue sih tadi udah nyobain yang versus dan juga turnamen guys Jadi disini kita akan coba aja yang turnamen ya Story, jadi temen-temen bisa menjalani story gitu Entah berapa banyak story-nya Gue juga belum nyobain sih sebenernya Oke kita akan coba story aja ya Ini gue akan coba pakai si ini nih Si Kyubi ini ya Tapi nanti ada transformasinya sih guys Jadi gak langsung Jadi si Kyubi gitu Disini kita akan coba fight aja ya Mencet yang play ini Oh enggak, kita milih Oke disini kita klik fight ya Oke ini dia Ini kita milih yang story jadi kayak gini guys Beda sama versus atau turnamen Gak banyak Kenceng lagi Nah, guys Coba Ini juga bisa misi chakra Caranya kayak gitu Kita bisa bertahan dari demikian itu Nah Cuman Karena level musuhnya dikasih yang rendah gitu Jadi gampang menang kali ya Nah thanks Jadi jangan itu dulu Kita ke map aja ya Kita akan pindah ke ini aja guys Biasa seru Yaitu versus guys Jadi gue akan pakai si Naruto ini Eh Salah dong Kita pakai ini Oke Dan komputernya Kita pakai yang mana ya Kita lawan Sasuke aja kali ya Kita fight Oke disini kita fight lagi Fight Aduh gagal Aduh saleput Hmm Jadi disitu ada jeda serangan juga sih ya Jadi abis serangan ketiganya itu Dia kayak Gak jeda gitu Jadi kita bisa langsung bales guys Nah guys Nah jurus itu kayak ada Ini ya Apa ya Efeknya di dragon ball gitu guys Cuman gue gaun bisa ini sih Ngolong screennya si Naruto yang aslinya Kalau kita pakai QB Karena sisa satu merang terus pesan Jadi gue ngolong secepat dulu susah guys Ini otomatik ya Ini otomatik ya Ini otomatik Oke, gue ngasih chakra di atas dan dia di bawah Oh, sakit cok Oh, sakit cok Kita berubah jadi QB guys Kita akan serang dia, nice Hmm, sakit cok Hmm Oke, kita menang guys Jadi, kalau dilihat dari gameplaynya Segi gameplaynya, meskipun kita pakai karakternya dari dunia Naruto Itu tetap ya Apa ya Kitanya secara gameplay mirip kayak Dragon Ball gitu guys Oh iya, ini versi mode yang gue share ke temen-temen itu adalah Hero-nya ya Hero-nya ini udah pada kebuka ya guys Ya, ini udah pada kebuka Dan juga coin plus setia mana itu banyak guys Tapi gak kepake sih gue dari tadi juga gak kepake Apa coin sama diamond? Nah ini Ini harus di spin dulu katanya Harus spin sebanyak 80 Untuk membuka si karakter si ini Yang masih terkunci ini Oke, ini gue baru 11 Kita akan klik yang 10 lagi dengan 50 diamond ya Itu gak masalah Karena diamond kita banyak Jadi kepake paling buat nge-skin kayak gini sih guys Karena skin kan udah pada terbuka semua Jadi gak perlu kita pake lagi gitu Nah ini gue baru 31 guys Kita akan skip aja ya Sampai mendapatkan ke 80 kali spin ya Oke guys, itu jadi gue sudah sampai 80 spin 80 kali ya Maksudnya Karena kan gue disini milih yang 50 diamond Untuk 10 kali spin Jadi gue mempersingkat waktu Daripada yang memakai 300 coin Itu untuk 1-1 gitu ya Oke, jadi disini gue tinggal claim doang di karakternya Oke, gue langsung mendapatkan dia Gue juga gak tau ini sih Kelebihan dia apa sih ya Cuma secara attack Apa? HP atau darahnya Terus MP-nya ini Atau pertahanan mungkin ya Terus crit-nya itu Crit semacam pertambahan Dempake itu gak beda jauh sama yang lain gitu Ini karakternya juga belum gue coba semua Karena memang Secara kekuatan sebenarnya beda-beda gitu guys Tergantung level-nya juga Nah kalau yang ini Ini gak bisa Ini ada daily reward Jadi disini juga pasti ada sistem reward-nya juga ya Di game ini Untuk bisa mendapatkannya Entah di bagian mananya Tapi kayaknya di bagian archive name kali ya Nah reward-reward kayak gini guys Oke guys Jadi kayak gitu aja Yang bisa gue share Buat temen-temen semua Terima kasih banget Buat temen-temen yang sudah menonton sampai habis Seperti biasa Link downloadnya ada di deskripsi Dan untuk channel download juga ada di bawah link downloadnya ya guys ya Jadi temen-temen tinggal cek aja di deskripsi Setiap video-video mood Atau data apapun yang gue share gitu ya guys ya Oke, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik gambar lonceng sebelahnya Supaya tonton tidak ketinggalan update video-video berikutnya guys See you next time in the next video Bye bye Salam Jaguar Sub indo by broth3rmax